Halo, selamat datang di channel Deska Printing di video kali ini kita akan membuat video bagaimana cara proses mengerjakan tali ID God oke, kita langsung menuju ke sana jangan di mana-mana, kita lihat videonya nah, yang perlu kita siapkan untuk sabun tali ID God ini adalah kaca kemudian kaca kita taruh di atas meja kita kasih lakban di sekelilingnya supaya kacanya tidak bergeser kemudian kita setting untuk gambar desainnya di tali ID God itu dengan screennya, kita sesuaikan posisi desain dengan tali ID God yang akan kita sabun kemudian setelah itu kacanya kita kasih lem lem putih, ini adalah lem lem kaos jadi ini bukan lem kayu tapi ini adalah lem kaos khusus yaitu belinya di toko alat sabun oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel kami jangan lupa klik like and subscribe untuk teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih banyak jangan lupa pencet belnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami diskkar printing channel nah setelah itu kita tuangkan tintanya di atas screen kemudian kita encirkan dengan M3 untuk tinta karena kita menggunakan tinta sunless maka pengencernya adalah dengan M3 dan ini adalah tali ID Godnya yang nanti akan kita kerjakan sabun sebelum kita mengerjakan sabun seperti biasanya kita bersihkan terlebih dahulu screennya nah sekarang saatnya kita proses mengerjakan sabun tali ID God sebelum mulai kita tes terlebih dahulu di kertas nah jika hasilnya di kertas sudah bagus nanti kita akan segera langsung mengerjakan sabun di tali ID Godnya kita tes kembali sampai 2 kali kita cek hasil sabun nanya jika sudah oke sudah bagus langsung kita kerjakan di tali ID Godnya ya seperti ini proses sabun sabun tali ID God buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik like subscribe dan share untuk teman-teman yang sudah subscribe channel kami kami ucapkan banyak terima kasih semoga teman-teman selalu diberi kemudahan kesehatan dan banyak rezekinya nah untuk sabun tali ID God kali ini kita menggunakan screen ukuran T150 dengan tinta sunrace pengencer M3 untuk rakel kita menggunakan rakel pancip seperti biasanya kita tidak menggunakan rakel yang kotak nah untuk memudahkan pengambilan kita susun seperti ini tali ID Godnya kemudian kita besok lagi dan kita akan melihat hasilnya dari sabun tali ID God ini dengan menggunakan tinta murah yaitu bukan tinta rubber kita menggunakan tinta sunrace dan ini adalah hasilnya kita jemur bukan kita jemur ya kita taruh di tali rafia kita gantung atau bisa juga disusun di meja karena kita mejanya sempit jadi kita gantung oh ya buat teman-teman yang baru menemukan channel kami jangan lupa klik like and subscribe untuk yang sudah subscribe jangan lupa pencet bell biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami untuk teman-teman yang ada masukkan ataupun mau komen-komen silahkan dituliskan di kolom komentar ataupun kalau ada pertanyaan monggo silahkan semoga kami bisa membantu menjawabnya nah untuk proses after screen kami sudah ada videonya jika teman-teman belum melihat atau mau belajar bagaimana cara after screen sablon buat teman-teman pemula silahkan lihat di video kami di bawah silahkan di cek oke mungkin itu aja sedikit video dari kami kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa nantikan video-video kami dari Deskabinting oke cukup sekian terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati